Jangan takut, jika pelakor pakai palet, bacakan tua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku, hari ini kita akan membahas topik yang mungkin membuat beberapa dari Anda merasa khawatir. Atau bahkan takut. Yaitu bagaimana menghadapi situasi ketika pelakor menggunakan palet untuk mencampuri kehidupan kita. Tetapi saya memulai dengan mengatakan satu hal yang penting, jangan takut. Dalam kehidupan ini, kita tidak dapat menghindari berbagai ujian dan cobaan. Seringkali masalah datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Seperti pelakor yang menggunakan palet untuk mencapai tujuannya. Namun ya, saya ingin mengajak Anda untuk tetap tenang dan yakin bahwa ada solusi spiritual untuk setiap masalah. Ada sebuah doa yang bisa membantu kita menghadapi energi negatif dan melindungi diri dari siapapun yang mencoba merusak hubungan atau kebahagiaan kita. Doa ini adalah doa perlindungan yang kuat dan penuh dengan energi positif. Berikut amalan doanya. Saudara ku, itulah amalan doa yang bisa Anda amalkan untuk menghilangkan pengaruh pelet pelakor terhadap suami Anda. Ingatlah, bahwa kekuatan doa adalah kekuatan yang nyata. Jangan biarkan energi negatif mengambil alih kehidupan Anda. Teruslah berpegang pada cahaya kebaikan dan doa perlindungan ini. Dan yang terpenting, percayalah bahwa kebaikan selalu akan menang. Jika Anda membutuhkan bimbingan spiritual dari saya atau ada yang ingin Anda konsultasikan, silakan hubungi kontak saya melalui telepon ataupun whatsapp di nomor yang ada di bawah ini. Saya rasa cukup sekian dari pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Kang Sudirwa pamit dulu diri. Wabilai Taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.